Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dimana saja berada Salam jumpa Semoga senantiasa dalam keadaan sehat Dan dalam lindungan Allah Amin ya Rabbul Alamin Nah sahabat sekalian Ya Rupanya Setelah madrasah Ya Berprestasi Dalam Lembaga tes Masuk perguruan tinggi Ya dimana Hasil yang dirilis Lembaga tes tersebut Menempatkan madrasah Ya Yang paling teratas Dimana siswanya Masuk ke perguruan tinggi negeri Ya Yaitu madrasah alia negeri Atoman insan cendikia Serpong Kita sangat Berapresiasi ya Atas torehan Ya madrasah Yang satu ini Tetapi bukan cuma Manice Serpong Ya Bahkan beberapa Manice lainnya Di beberapa kota lainnya Juga Berhasil Berhasil Menempati Ya 70 besar Ya dari seribu Lembaga pendidikan Atau sekolah Setara SMA Begitu Ada sekitar Ya 10 Man dan juga Dari IC dan juga Madrasah alian negeri Begitu Yang masuk 70 besar Ya antara lain Man IC di beberapa kota Dan juga ada Man dua kota Malang Dan juga Man satu Jogja Luar biasa Nah ini Mendapat juga Apresiasi Dari Anggota Komisi 8 DPR Fraksi PKS Dr. Hidayat Nurwahid Terima kasih Dr. Hidayat Yang sedang Mengapresiasi Madrasah-madrasah Yang mendapat Nilai Rata Ujian Tulis Berbasis Komputer UTBK 2022 Lulusannya Terbaik Pada Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri SBM PTN 2022 Tadi saya sebut Ada Sepuluh Man Yang masuk Dalam 70 besar Top Seribu Lembaga Pendidikan SMA Dan Madrasah Berdasarkan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Atau LTM PT Nah Sahabat Sekalian Jadi Di dalam Pemeringkatan Itu Man I.C. Serpong Menuduki Peringkat Pertama Saya mau Aplos lagi Ini Menandakan Madrasah Haliah Negeri Bisa Menghadirkan Pendidikan Yang Sangat Berkualitas Itu Komentar Pak Hidayat Nurwahid Sepakat Nggak Teman-teman Sepakat Dan Dia Juga Mengatakan Bahwa Selain Man I.C. Ada Beberapa Man Di Jakarta Yang Telah Memiliki Kualitas Yang Sangat Unggur Nah Ini Bicara Jakarta Juga Ada Man Yang Masuk Dalam Rangkaian Seribu Daftar Sekolah Tersebut Yang Juga Dari Jakarta Jadi Ia Mendekankan Teman-teman Bahwa Madrasah Tidak Bisa Dipandang Sebelah Mata Jangan Diremehkan Kira-kira Begitu Penegasannya Lugas Dan Pegas Jangan Pandang Sebelah Mata Madrasah Terlebih Terlebih Dihilangkan Dari Wacana Revisi Undang-Undang Sis Dignas Nah Ini Ditentang Keras Oleh Doktor Hidayat Nurwahid Kita dukung Pak Maju terus Support Terus Madrasah Jadi Pak Hidayat Nurwahid Mengatakan Begini Setelah Kita kritik Keras Dan Kita Tolak Revisi Yang Tadinya Akan Menghilangkan Frase Madrasah Atau Hanya Menyebutnya Di penjelasan Saja Sudah Dikembalikan Ke batang Tubuh Dalam Kaitannya Dengan Revisi Undang-Undang Sis Dignas Selanjutnya Jadi Tidak Jadi Hilang Sudah Dikembalikan Doktor Hidayat Ini Mengungkapkan Man IC Dan Man Lainnya Itu Bisa Sangat Berkualitas Bisa Sangat Berkualitas Sehingga Penting Untuk Tidak Diremehkan Tidak Diremehkan Oleh Negara Bahkan Dia Mengingatkan Negara Harus Menghadirkan Apresiasi Dan Keadilan Anggaran Serta Kebijakan Luar Biasa Untuk Madrasah Capaian Yang Ditunjukkan Oleh Man Di ranah UTBK Ini Perlu Menjadi Penyemangat Bagi Madrasah Lainnya Untuk Menjadi Unggul Dan Maju Ini Dia Perhatian Dari Anggota Dewan Kita Tunggu Anggota Dewan Yang Lainnya Ayo Tengok Ini Madrasah Ada Sebuah Lembaga Pendidikan Madrasah Yang Cukup Berprestasi Ya Akan Tetapi Kemarin Kemarin Kok Dapat Isu-isu Yang Enggak Baik Gitu Ya Kenapa Itu Ya Nah Selama Ini Insan Madrasah Tidak Ada Yang Gembar Macam Macam Tidak Ada Yang Teriak Tapi Diam Bekerja Di Dalam Sunyi Membuktikan Bahwa Madrasah Mampu Mengungguli Sekolah Umum Lainnya Nah Gitu Ya Nah Teman-teman Meski demikian Hidayat Nurwahid Menyadari Man IC Sejak awal Memang Didesain Dan Didukung Oleh Pemerintah Untuk Menjadi Sekolah Unggulan Gitu Gitu Fasilitas Fasilitas Yang Dimiliki Memadai Jumlah Siswa Yang Diterima Juga Sangat Dibatasi Dia Juga Tidak Memungkiri Masih Ada Man Lain Madrasah Alian Negeri Lain Negeri Dan Apalagi Yang Swasta Di Berbagai Daerah Yang Perlu Terus Didorong Untuk Menjadi Unggul Namun Yang Menekankan Kondisi Ini Tidak Hanya Terjadi Di Madrasah Tetapi Sekolah Jangan Didiskriminasi Madrasah Pak Hidayat Juga Menegaskan Bahwa Sekolah Umum Negeri Mendapat Perhatian Pemerintah Wajar Kalau Ada Yang Maju Dan Wajar Juga Kalau Ada Yang Kurang Maju Dan Ada Yang Biasa Biasa Jangan Juga Seolah Kondisi Yang Seperti Ini Hanya Terjadi Diman IC Yang Dibantu Pemerintah Karena Itu Juga Terjadi Di Sekolah Umum Yang Negeri Sehingga Tidak Mengecilkan Hati Bagi Madrasah Madrasah Yang Lainnya Yang Mereka Juga Terus Berjuang Untuk Mengejar Ketertinggalan Begitu Hidayat Nurwahid Juga Menyoroti Kebijakan 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 Pemerintah Yang Disitu Masih Melihat Ketidakadilan Dalam hal Penganggaran Perhatian Pengadaan Fasilitas Bagi Sekolah Sekolah Di luar Sekolah Pemerintah Nah Teman-teman Sekalian Beliau Tentu saja Berharap Keunggulan Man IC Ini Perlu Menjadi Model Terutama Bagi Pemerintah Daerah Untuk Menciptakan Madrasah Yang Unggul Dan Berprestasi Pemerintah Daerah Bisa Melihat Bahwa Dukungan Pemerintah Itu Efektif Memajukan Madrasah Dan Bisa Mengharumkan Nama Baik Daerah Gitu Kan Oleh Karenanya Tidak Ada Alasan Bagi Pemerintah Daerah Untuk Tidak Mendukung Madrasah Tuh Ya Atau Ya Baik Madrasah Negeri Maupun Madrasah Swasta Untuk Bisa Menjadi Madrasah Unggulan Tidak Bisa Dinafikan Keberhasilan Man IC Itu Juga Atas Dukungan Dari Pemerintah Nah Lagi nih Teman-teman Dokter Hidayat Juga Menambahkan Komisi 8 DPR Katanya Sedang Memperjuangkan Keadilan Anggaran Agar Penganggaran Negara Untuk Madrasah Dan Sekolah Umum Menjadi Adil Yes Ini Yang Kita Tunggu Ini Yang Kita Tunggu Jangan Terlalu Jompang Jangan Terlalu Jomplang Seperti Sekarang Jomplang Dimana Sekolah Agama Termasuk Madrasah Anggarannya Sangat Kecil Dibandingkan Dengan Sekolah Umum Ini Fakta Faktanya Demikian Kan Gitu Mari Kita Kawal Program Yang Seperti Ini Jadi Dia Mengatakan Anggota DPR DPRD Di Setiap Daerah Harus Melakukan Advokasi Anggaran Untuk Kemajuan Madrasah Keren Kalau Ini Terwujud DPRD Juga Penting Menghadirkan Kebijakan Yang Pro Madrasah Dengan Demikian Madrasah Semakin Mendapat Perhatian Lebih Dan Stigma Buruk Terkait Madrasah Menjadi Lenyap Nah Ini Dia Sahabat Sahabat Sekalian Dokter Hidayat Nurwahid Memberikan Tanggapan Atas Prestasi Madrasah Yang Diraih Ya Kira-kira Tadi Tidak Lepas Dari Kebijakan Kebijakan Terkait Dengan Anggaran Yang Memang Beliau Menyoroti Ya Antara Madrasah Madrasah Yang Dibantu Dapat Penganggaran Dari Pemerintah Tersebut Tidak Ada Apa namanya Pemerataan Atau Ketimpangan Dirasakan Masih ada Ketimpangan Dirasakan Dia berharap Tidak ada Ketimpangan Itu Antara Madrasah Dan sekolah Umum Maksudnya Begitu Hilangkanlah Ketimpangan Penganggaran Yang Kurang Adil Itu Nah Bagi itu Sahabat Sekalian Bagaimana Tanggapan Sahabat Semuanya Terhadap Statement Statement Dari Dr. Hidayat Nurwahid Sampai disini dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terhadap Sampai 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 Terima kasih.